gimana tadi ketemu abang Jerika senang senang kalian aku baru aku paling senang agak asem yang ini guys gimana cara milih jeruk yang bagus bu kan nanti ibu masuk tv ini masih youtube ya mari mari aku dia mau ngajarin kita cara milih jeruk yang bagus ini ini bisa aku makan tanganku nanti enggak kotor ini Oh enggak maksudnya ini kalau nggak apa-apa ini langsung belah ini langsung belah dua apa itu tinggi seceranya diranya enggak ada ha 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 enggak enggak kita udah bilang siang ini ya kita mau check out dari hotel teman simalem ini yang luar biasa kalau ke luar biasa ya yang ceritain gimana tempat ini ya jadi apa kalau kalian ke Sumatera itu harus main-main ke apa namanya resort yang sekitaran Dana Toba jadi Dana Toba itu kan dia dano di tengah-tengah Sumatera gitu jadi banyak kabupaten di pinggiran Dana Toba nya kita udah ke Bali G terus ada juga pulau sama mosir nah sekarang kita ke arah yang tonggingnya tuh dekat beras tagi nah ini dia di tonggingnya ini termasuk salah satu yang paling the best view nya yang di Taman Simalem ini jadi sambil jalan ya kita ini ada di Taman Simalem resort ini keren banget ya dari pintu masuknya aja itu udah kayak ini kita mau kemana nih gitu jadi yang the best itu emang view dari atasnya karena kita ada di atas banget jadi bisa ngeliat ada Dana Toba itu ada tongging terus ada apa tau silalai juga itu Pak yang marga akut tuh sebenernya terus abis itu yang gak kalah serunya lagi itu kalau breakfast itu view nya langsung liat Dana Toba terus abis itu disini juga bisa ngelakuin aktiviti nya banyak ada outbound ada archery panahan ada fasilitasnya lengkap disini ada convention hall juga kalau mau yang mau nikah nikah gede banget katanya terus anak-anak juga pasti suka ya ini cocok banget tuh keluarga ya family karena disini yang pertama tempatnya bersih dulu aku waktu di beras tagi itu ini belum ada ini belum ada ya belum ada ya belum ada Taman Simalem ini belum ada ya belum ada tahun yang lalu 30 tahun yang lalu paling orang masih tau tongging tongging ya tongging memandang ini sekarang udah ada fasilitas ini ini bersih luas pagi-pagi bisa lakuin banyak aktivitas yang outdoor juga udaranya fresh banget ini kita kedinginan tanpa hasil selain fasilitasnya tadi banyak disini juga ya daerah sini lengkap dengan segala macam tempat beribadah ada bihara ada mesjid ada gereja ya semuanya lengkap jadi disini memang keberagaman tuh sangat dihargai ya oke oke kita sekarang mau jadi jangan lupa main-main kesini kalian tidak akan menyesal sekarang kita akan menuju beras tagi kampung halaman dia kita lihat dia dulu waktu kecil mainannya dimana dari lahir mainannya dimana mainannya dimana mainnya dimana enggak dulu waktu kecil kan kita copot-copot aja kalau sekarang mungkin enggak ada anjing penjaga dulu kan semuanya jeruk dimana sedikit jadi asal-asal ambil comot makan comot makan kalau sekarang enggak boleh lagi dong ya jadi kita seru-seruan ya udah kita pabit kita pergi langsung aja terima kasih eh oh ya terima kasih semuanya temen-temen dari TS Amasi Malang,Oh keapa ini,kaya ini gak oh dia mau sekarang langsung loh,gurusnya ini para pemulasi, nanti ganti pak, ganti pak, ganti pak wakabat, wakabat, oras, oras, oras diberusin dia? oh aduh iya dia berubat toba langsung namanya Ini oleh-oleh bang dari Manajemen, kopi teh organik mau lihat, ini kopi teh organik dan ini produk si Malang Produk si Malam, ini English breakfast tea, satu lagi ada kopi si Malam. Iya, jadi buat kalian, ini langsung buatan sini ya, si Malam punya. Jadi kalian bisa belanja ini juga, ini pasti lebih presen langsung liat nih. Ini daerah sini itu semua diambil langsung dari tempatnya. Jadi yang pengunjung datang juga bisa main? Bisa, itu salah satu aktivitas yang bisa diikuti sama tempatnya. Sebenarnya kita mau itu cuman ya itulah ya. Waktunya berpaksas maklumnya. Jadi kita mau ngejar waktu, jadi udah langsung ke Medan lagi gitu ya. Makasih banget ya. Tapi terima kasih ya. Ujur Melala, udah tegoda. Sukses, sukses ya. Udah berhubung. Iya, makasih. Pasti kita harus lebih lama harusnya di sini. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Ujur. Ujur Melala. Mbak, hari ini bisa menempat foto sama abang. Oh, mau menempat foto dulu. Udah foto kita tadi ya. 单ol. Udah foto dari paginya udah foto. Kami di bawah. Aku udah hafal-hafal ini juga. Iya, iya. Tapi nggak papa. Karena nggak ikut sama kakak. Ayo, iya. Ya udah. Ya udah, ikutin selanjutnya kita ke mana? Ke Kampung Diabrasi lagi. Yes! Ikutin kita terus. Let's go! What do you think, how do you think? Wowie! Sebenarnya, kalau Dada Toba itu gila, view-nya sih nggak kalah ya. Nggak kalah sama tempat-tempat lain, mau di luar negeri juga. Ini mah, sama bagus ya, bahkan mungkin bisa dibilang lebih bagus. Hai! Nih, kalau dia, sebenarnya dekat kampungnya dia ini. Kalau aku kan, kampung aku lebih balige. Ada danau-nya juga, kita kemarin udah main. Nah, kalau ini yang kayak sisi sebelah sininya. Nah, ini dekat kampungnya dia. Daerah kekuasaan gua ini. Cuman dia juga jarang main ke Tongging ya, Pak? Iya, ke Tongging dulu jarang. Cuman ini turun ke Berastagi, gitu. Jadi dia juga kangen udah liat yang begini ya, Pak? Aku belum pernah liat. Selama aku di Berastagi dulu, aku jarang jalan-jalan sampai ke daerah sini. Kita tuh biasanya main masih ke daerah Gunung Sibayak, Bukit Gundaling, Taman Bunga dan Bua, Ketubu. Paling ini tubuh ke Kabanjahe. Kesini belum pernah. Nah, ini dekat merek ini masih ke Berastagi tuh kira-kira satu jam lebih. Jadi aku biasanya tuh masih setengah jam dari rumah lah jalan-jalannya. Karena nggak ada uang dulu ya. Nggak ada uang. Terus naik kesini tuh juga harus bermodal dulu. Jadi sekarang baru bisa nikmatin ini. Aduh, ini salut banget. Apa? Kagum banget sama pemandangan dari atas sini. Keren banget kalian semuanya. Teman-teman di Berastagi juga dan sekitarnya tolong ini dirawat. Karena ini daerah mungkin banyak yang belum tahu. Tapi buat kalian juga yang udah tahu datang kesini. Salah satu tempat yang the best di sini TS. Karena Taman Simalem. Ada juga tongging, ada tempat-tempat yang lain. Tapi buat aku yang pertama kali kesini ini cukup keren. Jalannya udah lebar, udah aspal. Terus ini jalan menuju ke resortnya juga udah keren. Jadi selamat menikmati kindan alam di Berastagi. Kalian harus kesini ya. Nanti habis ini kita benar-benar ke tempat aku. Dari lahir sampai aku berangkat ke Jakarta. Kalian pasti penasaran kan view-nya seperti apa. Nih lihat tuh. Kamu yang mulai. Anti-mainstream. Ayo, ayo. Gimana tadi ketemu bang Judika senang bang? Senang banget. Senang sekali anakku. Baruku paling senang. Soalnya dari kemarin kan, malam masuk kan. Itu Judika masuk. Anakku selalu bilang, mah itu ada Judika gitu. Memang saya nggak tahu. Makasih ya. Ternyata itu nggak sombong. Walaupun udah artis. Sampai ketemu. Makasih. Buka, 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 buka. Ayo. 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 Sekarang kita udah di tempat yang berbeda, kita ada di Taman Simalem, kita mau ke Brastagi tapi kita berhenti dulu, ini salah satu tempat yang harus kita lewatin, kita mau makan jeruk tapi bedanya kita bisa petik sendiri jeruknya dari pohonnya, ini sekarang kalian udah lihat nih, kalau dulu masa kecil aku, masa kecil aku nih kayak gini-gini ya bandel-bandelnya lah, kita biasanya kalau main ambil sendiri, makan dari pohon gitu, tapi itu ternyata gak baik, itu karena punya orang kadang-kadang kita ambil, nah sekarang kita petik sendiri, nanti kita lihat mana yang kita suka, ini anak-anak juga kita mau ajarin untuk petik sendiri dan lihat sendiri kalau jeruk itu dari pohonnya seperti apa, ayo kita kesana langsung. Ini jeruknya langsung, dipetik langsung dari pohonnya dibeli dan dimakan, boleh dimakan ya, sepuasnya, oh gak ditimbang? Kalau yang dimakan sini, nanti, nanti waktu dia kita udah ambil dalam plastik, baru itu masukkan, itu dibayar. Oh jadi, jadi yang dibayar itu yang dimasukkan plastik, yang ditimbang? Jadi kalau yang dimakanin, itu gak dibayar? Iya, kalau mau dimakan nanti itu gak dibayar ya. Jadi sepuas kalian makan, sampai sakit perut. Sampai sakit perut. Oke, kita mau lihat dulu. Bagaimana guys? Agak asem yang ini guys. Dan ini masih kecil. Jadi kita mau ambil dulu yang, yang manis. Bahasa karonya, itu tadi. Ting, berikan juga. Berikan lebih manis ada si, simben tebuna. Itu artinya, dia panggil orang untuk cari yang manis. Ah ini, ini asem nak. Itu yang asem. Jangan yang asem. Ngambil yang kuning, yang udah matang. Ya, si tebu. Paganya dia, dia geruk, ketusi dirilah, kalau pernah tebuk. Iya, paling tidak agak tebuk. Iya, iya. Warnanya bagaimana? Ah, begini tuh. Jadi, kalau dari pohon ini mah, katanya yang manis-manis banget mah. Gak ada, ada manis, dia mix sama asem lah. Tuh. Nih warnanya, ternyata kayak gini isinya manis. Coba aku coba dulu. Eh, kok ini isinya ini? Yang ini kecil. Ini siapa yang copot? Coba kita coba ya. Tuh, enak ini. Ini aja kak nggak apa-apa. Hmm. Manis kok. Hmm. Ini manis. Hmm. Ini manis bener. Hmm. Ini kak. Ini manis nih. Biar. Ini, try, try ini nah. Ini yang manis dan ditunjukkan. Hmm. Enak kan? Manis kan? Iya tuh, dia nggak bisa. Tuh. Kanji nak. Hmm. Yang ini? Dia, boleh? Boleh bawa? Boleh. Minta plastiknya. Ayo, kita cari di mana. Kok ini hijau-hijau yang sama? Yang ini? Yang ini? Ayo, kita cari yuk. Kira-kira yang manis lagi yang mana. Tadi di sana dia, pohonnya sebenarnya pendek. Tapi banyak banget buahnya. Kecil-kecil tapi manis. Kalau jurumah itu nih, jauh pembah manis. Kecil-kecil tapi manis itu kayak aku ya. Kalo jeruk madu katanya? Kamu yang ngomongin aku gitu. Kamu tuh singgung ya? Kamu mau jeruk aja kamu bawa-bawa aku. Kecil-kecil tapi manis. Ini hijau manis. Nggak, ini manis ini. Ibunya udah diajarin. Bu. Mana coba lihat manisnya mana. Coba. Mama mau makan. Ini. Ini itin kita mau nunjukkan manis manis. Jangan dibukain. Aku kalau idin pas untuk kamu. Aku pasti. Oh, tak apa. Kita bayar. Apa-apa katanya. Oh iya. Nggak apa-apa. Tenang aja kau. Makan aja nak. Aku itu pun yang aku makan. Dari pengguningku sayang. Kalau udah emak udah empat aku bilang. Sekecil. Makalah ya. Katanya kalau makan empat itu udah satu kilo. Jangan dimakanin. Nanti nggak dibayar. Apa ya, apa ya. Apa ya. Gimana cara milih jeruk yang bagus bu. Kan nanti ibu masih TV. Ini masih YouTube ya. Mari sini. Mari sini. Mari sini. Mari aku. Mari aku. Dia mau ngajarin kita. Cara milih jeruk yang bagus. Ini. 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 Jadi. Itu yang bagus bu. Iya. Yang iliannya gimana bu. Besarnya, bersihnya, warnanya. Kalau ini kan jeruk palpi. Kalau jeruk palpi. Hijau pun dan manis. Hijau pun dan manis. Hijau pun dan manis katanya. Gimana emang jeruk ini ada macam-macamnya bu. Adalah. Kalau yang sebelah sana kan jeruk biasa kan jeruk yang kecil. Ini jeruk palpi yang besar. Katanya ini hijau pun udah manis katanya. Jeruk palpi itu. Jadi. Pilihnya begitu katanya. Iya. Jadi. Aku boleh ambil bu. Boleh. Boleh. Aku dikasihnya. Dikasih tempatnya. Nih lihat nih. Kayak gini caranya. Metiknya. Metiknya. Ada caranya nggak. Putar. Putar. Iya terus. Enggak ditarik. Gini bu. Salah kayak gini. Ini perbanan di sini. Kan tadi kan kasi sama kalian. Ini betul nggak ini bu. Apanya. Nariknya. Enggak betul lah ya. Iya. Salah. Oh coba kalau ibu yang narik gimana. Kasih liat bu. Kasih liat bu. Nariknya gimana. Gitu. 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 Yang betul. Ini. Salah. Ini yang manis. Nah ini yang manis katanya. Sama nariknya begitu yang betul. Enggak ikut batangnya ya. Enggak ada ikut dahan-dahannya ya. Enggak ada ikut dahan-dahannya ya. Enggak lagi kami yang betul yuk. Kayak mana. Coba tes. Gini. Putar aja. Tuh kan. Tuh sekali aja kalau aku belajarnya. Tuh. Nanti aku makan ini kayaknya yang manis nih. Berhasil. Kulitnya di dalamnya kuning loh ternyata. Oh bukan enggak deh. Langsung tes aja. Langsung tes aja. Buat saja lebih mari. Bibi. Bibi. Ini bisa aku makan tanganku nanti nggak kotor ini Bi. Kotor. Ada kamar mandi tuh. Enggak maksudnya ini kalau kan. Mandi deh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Langsung belah. Langsung belah dua. Enggak apa-apa itu. Gisu caranya di belaknya. Enggak ada. Gitu caranya. Gitu caranya. Enggak sadar kan dia kini. Wah gitu. Buat saja sih gelang-gelang dapat. Gue enggak. Aku yang ngambil. Oh. Enggak apa. Bebeng. Iya bener loh. Iya bener loh. Langsung merah kan. Merah dalamnya kan. Iya merah loh dalamnya. Aku pikir tadi aku cariin yang kulitnya kuning semua. Ternyata. Ternyata yang hijau terus merah dalamnya. Iya bener loh. Berapa kilo ini? Banyak lah bu. Banyak lah bi. Pokoknya sampai selesai lah kami dari sini bi. Pokoknya bi gak sih liit je bu. Hati saja yang ikundai. Iya loh. Lekak kamu. Lekak ini ikundai. Iya bi. Lekak ini aku cuman nurana. Enggok kam. Oh apa gak iya. Aku lo tukernya. Gila enak banget. Gila enak banget. Manis kan? Manis. Segar. Ada bigir asamnya tapi gue segar. Dek ditujuin gini. Hmm. Enggok mezi lekel. Enggok mezi lekel. Ah. Akap adekku yang dan daya dilengang megersing. Maksudnya adekku ini tadi. Kalau belum. Ini disemprok bubuk. Pakai bubuk tapi kan dia. Bisa dilakar. Gak terlalu ini deh. Belum kuning kali, belum memasak katanya. Mana sih bibi itu. Tidak ada. Tadi bersihinnya. ini bisa dibuang disini kan ini pupuk kan oh ini bisa jadi pupuk organik sekalian jadi pupuk itu ini ini manis banget gila ini dia hasil metik guys, belum banyak karena aku metik sambil makan tuh tadi dibawah tuh udah banyak disikat orang-orang itu jadi mereka gak tau disini ada disini tuh masih lebih banyak tuh lihat tuh yang udah matang warnanya warna kuning tuh tuh udah mulai matang semua nih tuh warna-warnanya aku langsung ambil gini aja guys tuh kita langsung masukin jadi gak lama-lama tuh menarik perhatian nih jauh tuh ini pasti enak nih lihat dari cara apa kulitnya mengelupas tuh ketauan nih ini pasti manis tuh tuh nah aku mulai pinter nih lama-lama nih tau jeruk yang manis manis dan enggak jeruk juga sebenernya selera-selera jadi ada yang suka manis banget ada yang suka ini manis banget ini manis banget aku tuh basicnya sebenernya suka manis manis ada asemnya gitu itu buat aku agak seger apalagi buat pita suara itu pita suara itu lebih apa ya bisa menjernihkan oke aku udah lumayan ngos-ngosan kita kesana lagi iya 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 100 kg berat kita minta tolong Pak Agus selamat datang di kebun jeruk ya kebun jeruk Sumatera Utara bukan kebun jeruk beras tagi bukan kebun jeruk sana kita kan mau kerja tuh kalau ini kita mau makan jeruk ini bener-bener kebun jeruk ini ada jeruk ya nih disini kita bisa kita petik sendiri kita nanti di depan kita bayar berapa yang kita makan dan kita mau bawa pulang nanti ada disana bisa tawar-menawar tapi yang jelas serunya itu disini ya itu biasanya beli sendiri itu kan kita nggak tahu nah ini kita bisa petik yang mana yang kita mau nanti kita bayar yang kita suka kita makan sebenernya yang dimakan nggak dibayar yang dimakan nggak dibayar tapi ya kira-kira lah ya jangan makannya disini 2 kg belinya disana 1 kg kasian dong yang jualan oke tester aja tester nanti di bawah supaya tetap petani-petani disini tuh bisa inilah bisa dapat rezeki iya bener ayo udah banyak kadang-kadang udah beli banyak yuk kita bayar, kita bayar, bayar, bayar penuhnya manjat ngambil tapi jangan dipotong ya bang yang dimasukkan ke apa ke TV malu bang kok malu, kan ngambil jeruknya emang kan kita nggak curi jeruk ayo ayo 1 keluarga 1 handphone 1 keluarga 1 handphone oke guys kita udah selesai pastik jeruk dan kita tinggal bayar sekarang kita mau langsung ke karena udah siang kita mau makan siang makan apa kita ikutin terus ya let's go hai guys kita terlalu sumberi gak ya gimana tadi videonya gimana gimana seru kan seru kan jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi ya gak pak jangan sampai ketinggalan bawahnya jangan lupa temen-temen share komen like dan juga subscribe channel kita sekarang juga jangan lupa pencet 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 tanda loncengnya itu gratis nggak bayar gratis nggak bayar like love love like love love okay subscribe